Intro Kenapa sih manusia belum bisa berdamai dengan diri sendiri? Kenapa sih aku belum berdamai sama KLC aku? Pertama, belum melengkapi tugas perkembangan sebagai dewasa awal. Di sini mungkin masih remaja, belum melengkapi tugas perkembangan sebagai remaja. Namun, untuk KLC ini khusus untuk dewasa awal. Belum melengkapi tugas perkembangan dewasa awal, yang pertama, yang kedua adalah defense mechanism yang dipergunakan kurang tepat atau menjadi lifestyle. Contoh lagi nih, setiap aku merasakan kecewa, setiap aku merasakan sakit hati, aku penuh terus. Setiap aku misalkan ada masalah, aku selalu menyalahkan orang lain. Setiap aku merasa banyak permasalahan, aku melampiaskannya dengan menyakiti orang lain. Dengan menyakiti adikku, menyakiti kucing, apapun. Bahkan aku melempar barang-barang, menghancurkan barang-barang. Itu gak akan selesai salihah. Itu gak akan selesai. Maka dari itu, yuk kita melakukan defense mechanism sewajarnya sesunatullah yang Allah berikan. Lalu yang terakhir adalah tidak jujur dan tidak mengenali emosi yang sedang dirasakan saat ini. Sangat penting sekali lagi kalau ketika teman-teman marah, ya marah. Sedih ya, sedih. Senang ya, senang. Tunjukin itu semua tergantung yang teman-teman rasakan. Ini belum selesai, teman-teman. Tapi ini jadi gambaran teman-teman mengenai 3 skena manusia ini. Terus ada juga yang kedua adalah konflik. Muncul apabila dihadapkan memilih kebutuhan yang berlawanan yang terdapat dalam satu waktu. Jadi kita ada kebutuhan dalam satu waktu, tapi kita bingung nih mau pilih yang mana. Mau kuliah dulu atau organisasi dulu nih? Misalkan. Lalu selanjutnya sumber stress adalah tekanan. Baik dari lingkungan maupun diri sendiri. Nah, kalau misalkan terus-menerus kita mengalami stress, selain bunuh diri juga yang paling berat adalah akan mengakibatkan mental illness atau mental disorder. Atau tidak sehat mental. Nah, mental illness, apa sih bedanya sama mental disorder? Mental illness itu adalah yang masih di tahap atau stage yang ringan. Meskipun dia tuh sudah perlu juga counseling, perlu juga psikoterapi. Misalkan adiksi games, adiksi gadget, adiksi sosial media. Terus misalkan adiksi shopping, dan lain-lain. Kalau mental disorder ini yang udah sangat berat teman-teman. Dan yang penyakit kiwa atau gangguan mental yang berat adalah schizofrenia. Kalau bahasa awamnya, mohon maaf adalah, kalau teman-teman masyarakat biasanya tuh menyebutnya sebagai orang gila. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman pernah lihat orang gila di luar, dia itu bisa disebut sebagai schizofren. Kenapa? Schizofren itu ada dua kirinya. Yang pertama adalah waham, lalu yang kedua adalah halusinasi. Caranya adalah dengan assessment. Cari dalam-dalam apa sih trigger, apa sih sumber masalah yang ngebuat aku tuh KLC. Dan ini bukan hanya untuk KLC ya teman-teman ya. Untuk semua permasalahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.